Pesawat Kardus Kalau kamu bingung bermain dengan anak atau adik, bisa cobain yang satu ini. Pesawat Kardus yang bisa dinaiki, ukurannya pun cukup kalau cuma untuk satu orang anak kecil. Selain memanfaatkan barang bekas, membuat mainan sendiri dapat meningkatkan kreativitas kamu lho. Ajak juga adik atau anakmu membuat berbagai macam kreasi dari bahan Kardus ini. Kursi Kardus Kamu tentu sudah sering menemui kursi dari bahan kayu, besi, beton, atau plastik. Tetapi, ternyata ada juga lho kursi yang dibuat dari Kardus. Desainnya pun unik dan menarik. Kamu bisa mencoba membuatnya di rumah. Kamera DSLR Kardus Kamera keren yang terbuat dari Kardus, namanya kamera DSLR Kardus. Walaupun tidak bisa digunakan untuk memotret sesuatu, tapi kamera ini mirip sekali dengan yang asli lho. Bentuk dan detailnya sangat mirip, sungguh kerajinan tangan yang dibuat dengan seirus nih. Bunga Kardus Bunga Kardus Buat kamu yang pengen ngasih kejutan untuk pasangan, coba deh bikin bunga dari Kardus ini. Bentuknya bisa kamu kreasikan sendiri. Selain akan membuat pasangan kamu terkesan, bunga ini enggak akan layu lho. Jadi, kamu bisa memajangnya dalam waktu yang lama. Tempat tidur Kardus Ini bukan tempat tidur beneran ya, cuma mainan saja, cocok untuk anak perempuan nih. Biasanya kan anak perempuan memiliki boneka tuh. Nah, tempat tidur dari Kardus ini bisa dijadikan hadiah untuk anak perempuan atau adik kamu. Biar bonekanya punya tempat tidur sendiri. Figura Kardus Pemanfaatan Kardus masih sangat banyak sekali lho. Bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Salah satunya figura foto yang cantik ini. Dengan memanfaatkan kardus bekas yang dilapisi dengan kertas daur ulang dan sedikit hiasan. Bunga Jadilah figura foto yang menawan. Lampu Gantung Kardus Lampu Gantung Kardus Pembuatannya tidak terlalu rumit daripada yang berbahan. Logam Celengan Kardus Celengan Kardus Biasanya celengan terbuat dari bahan plastik atau kaleng saja. Tapi, berkat ide kreatif seseorang, celengan dibuat dari bahan kardus bekas. Hasilnya pun sangat cantik dan rapi, enggak kalah sama celengan dari bahan plastik. Burung Kardus Kerajinan dari kardus Kerajinan dari kardus tidak hanya melulu yang kita gunakan sehari-hari lho. Salah satu contohnya kerajinan yang tahu ini, burung hantu kardus. Kerajinan yang satu ini tidak dapat kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita atau menyimpan Sesuatu seperti celengan, tetapi, kerajinan ini dapat dijadikan pajangan yang akan memperindah Ruangan di rumah kamu Meja Kardus Meja Kardus Meja kardus ini cocok buat kamu yang sering menata ruangan atau suka bekerja di luar. Beratnya enggak kayak meja kayu, jadi kamu mudah untuk memindahkannya. Kamu juga bisa membentuknya menjadi berbagai macam bentuk yang tentu bisa kamu kreasikan. Semaumu Terima kasih telah menonton!